Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tabalong memaparkan bagaimana upaya mereka dalam menanggapi perubahan perda terkait retribusi jasa umum di hadapan Pansus DPRD Kukar yang mengadakan kunjungan kerja di Tabalong pada Kamis lalu. Pansus DPRD Kukar pun mengaku banyak mendapat masukan untuk menyempurnakan perda terkait retribusi jasa umum. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tabalong menyambut kunjungan kerja Pansus DPRD Kutai Kartanegara pada 17 Juni 2021 di Tanjung. Dalam kunjungan kerja ini, Pansus DPRD Kukar mendiskusikan upaya Diskominpo Statistik Tabalong dalam menanggapi perubahan peraturan daerah Kutai Kartanegara terkait retribusi jasa umum yang kedua kalinya. Dalam kesempatan ini, Kepala Diskominpo dan Statistik Tabalong menyampaikan beberapa upaya pihaknya dalam menanggapi perubahan perda retribusi jasa umum. Secara gamblang, dijelaskan bahwa selama pandemi memang banyak industri yang mengalami penurunan. Namun dari segi komunikasi justru berbanding terbalik. Pasalnya saat semua hal menjadi terbatas, kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dengan kerabatnya menjadi meningkat khususnya secara online. Berdasarkan hal itu, menurut Kepala Diskominpo dan Statistik Tabalong, Febriadin Hapis perlu adanya ketegasan kepada penyedia layanan umum atau provider untuk memberikan retribusinya meskipun saat ini sedang pandemi. Terkecuali karena masalah internal di sana, maka pembayaran yang terlambat masih bisa ditoleransi. Ketua Pansus DPRD Kutai Kartan Negara Hamida mengakui kunjungan kerja ke Tabalong merupakan langkah tepat karena kedua kabupaten bisa berbagi informasi yang memungkinkan dapat diadaptasi ke Kabupaten Kukar. Sangat baik sekali kami disambut dengan ramah dan ternyata Diskominpo Tabalong lebih terdepan. Lebih banyak ilmu-ilmu yang mereka telah lakukan dan itu nanti akan menambah masukkan kami dalam rangka penyempurnaan Pansus. Melalui kunjungan kerja ini, Hamida berharap dapat menjadi batu loncatan untuk memenuhi pelayanan jasa umum di Kutai Kartan Negara. Muhammad Tarih Aryadi, TV Tabalong, melaporkan.